Intro Tante setujunya Kalian menikah Intro 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 Terima kasih. Hah? Jawab dong. Lu serius gak sih? Serius dong. Masa gue bercanda. Niat banget gue bercandanya. Lu ngapain pertemusan segala malu, tau gak sih? Udah. Lu aku tinggal jawab aja sekarang. Lu mau gak jadi pacar gue? Lu tenang aja. Gue pasti akan ngomong sama nyokap lu. Minta izin supaya gue bisa pacaran sama anaknya. Gue bakal jawab kalo lu udah ngomong sama nyokap gue. Titik no debat. Lu takut ya ngomong sama nyokap gue kalo lu mau wacarin gue. Takut? Jangan panggil gue botol kecap ya kalo gue takut ngomong sama nyokap. Sekarang juga diketemuin. Kawan-kawanku! Terima kasih atas supportnya. Kalian keren banget. Senang banget gue hari ini. Ayo. Sekarang kita tunggu nyokap lu. Sekarang? Iya. Gue mau ketemu sama calon metua gue. Wuuu! Botol kecap! Eh, botol kecap. Makasih ya udah dateng. Tante masakin makanan istimewa buat kamu. Ayo duduk, ayo! Makasih Tante. Terima kasih 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 Tante. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya Tante. Ibu ini kok meja-nya tumbain disini. Ibu kapan pindahnya? Tadi, kan sekarang mau ada tema spesial. Tunggu. Nggak ada spesial-spesialnya. Tante sekali lagi makasih ya Tante ya. Saya jadi gak enak nih Tante sampe repot-repot memasakin segini banyaknya Engga Tante gak repot Tante malah mau minta maaf sama kamu karena selama ini suka marah-marah sama kamu dan ngarang kamu untuk deketin aku Santai aja Tante gak apa-apa Ya aku ngerti kok Tante kan pasti ngelakuin itu semua untuk ngelindungi jodoh saya Kamu bilang apa? Jodoh kamu Tante setuju kan? Kalau Michelle itu jadi calon jodoh saya Saya akan janji buat jagain dia, ngelindungin dia dan bahagia dia Tante Tante Boleh kan Tante? Aku jadi pacarnya Michelle Engga Tante gak setuju kamu pacaran sama Michelle Oh ya Tante masih marah ya sama saya Pokoknya Tante gak setuju kamu pacaran sama Michelle Tante setujunya Kalian menikah Tante 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 Gak mau! Langsung cocokin tanggal baliknya, kita cari aja ya. Boleh, Tunggu. Gak mau, ah! Gak belen, gak mau! Gak mau! Gak! Gak mau! Hah? Kamu nama apa sih? Kamu tidurnya kules banget! Ibu! Eh, jam sengah tujuh. Kamu kerjaan, Kak? Berapa? Sengah tujuh? Kamu siap-siap, Gi. Ibu juga boleh ngasak, ya? Iya, iya. Nah, cepetan! Gak mau tolak! Lagi, kamu masih mimpin bodo kecap. Bodok, 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 bodok. Cemas, siap. Bu Handuk! Beraninya, Pak Roy mengkhianati keluarga saya, ya? Apa Pak Roy lupa? Saat Pak Roy terpuruk dan terjerat kasus hukum? Cuma saya dan suami saya yang percaya sama Pak Roy. Bahkan membuat Pak Roy sampai di posisi Pak Roy seperti sekarang ini. Tapi apa balasan Pak Roy sama keluarga saya? Bahkan Pak Roy membiarkan anak Pak Roy menyakiti anak saya. Tidak! Saya pergi sebentar ya, tolong jaga kafe. Nanti kalau ada apa-apa kamu kabarkan saya, ya? Iya, Madara. Ya, halo? Ya, ini, ini udah mau jalan. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, oke. Yuk. Ini pelan-pelan. Ya, Eladif. Biasanya juga otot pajak tulang besi. Sosok-sosokan minta Dipa apa lo sekarang sama Dipa. Asli, lo mau dus. Aleiri, bilang bos. Farell, kalau lo enggak mau gue Papa Nadif, gantian aja. Oh iya, sini biar gue Papa Nadif. Aduh, Mamahe. Beta lebih baik tidak usah Dipa apa sama dia. Lebih baik, Beta apa jalan sendiri. Tuh kan, emang dasarnya aja lo mau dus sama Ripa. Cari kesempatan dalam kesempitan. Bye. Aduh, Mamahe. Farell, supaya lo tau ya, Beta ini tidak lebay dan Beta tidak lagi memakai kesempatan dalam kesempitan. Cuman saja, Beta lagi beruntung sekali dapat perhatian dari Lona Rifah. Ale harus tau itu ya. Ya. Dan satu lagi, Ale punya otak itu harus dipakai untuk pandang hal-hal yang positif. Jangan yang negatif terus, Farell. Bisa aja lo. Bisa aja lo. Bisa aja lo. Udah, udah, udah kalian tuh ih berantem terus ya. Nggak capek, ha? Debat mulut. Risik Tonger. Hah, Rifki mana lagi? Dia nggak dateng-dateng lho. Katanya dia mau ikutan bantuin buat ngosain masalah ini. Coba telefon. Cepat telefon. Cepat telefon. Apa, Nona? Eh, itu mobilnya Aldino, kan? Mamai. Nona Rifah punya mata ini tuh paling tajam sekali kalo liat mobilnya Aldino. Eh, Rifki juga nggak diangkat-angkat. Eh, tuh Rifki. Rifki sudah datang, Nona. Eh, Rif, udah siap kan? Kita sudah siap kok. Oke. Pel, ingat. Lo nanti jangan kepancing emosinya di dalam. Ya gimana ya, Ki? Gua sih nggak mau pakai emosi. Tapi kalo mereka macem-macem sama kedaulatan negara IPS, Gua bakal ambil tindakan. Marell, please banget ya. Gua nggak mau di cafe itu ada keributan. Tuh, dengerin. Ayo, langsung masuk. Ayo, Rolo. Peter saja yang buka gua, Tona Rifah. Katanya sakit. Eh. Ah, hebat tuh. Nah, nih. Eh, kalian mau apa sekarang, ha? Kita mau di sini. Itu untuk menyelesaikan masalah lo sebenarnya. Secara damai. Eh, Ki. Biarin mereka duluan yang minta maaf. Karena mereka udah bikin Nadif celaka. Yang pertama bikin kesalahan, dia yang harus minta maaf. Kalaupun mereka minta maaf, tapi jangan segampang itu. Lo maafin mereka. Beneral? Ya, minimal kita kasih syarat lah. Biar mereka sedikit kapok. Biar nggak berani lagi tuh, main nyerang-nyerang anak IPA. Eh, Nadif juga punya alasan sendiri. Kenapa dia bisa nyerang Aldino? Dan lo juga pasti tau alatannya kenapa. Mel. Barang, lo tuh bisa kan nggak usah pakai emosi. Gini ya. Gue minta kita semua di sini bisa bersikap dewasa. Satu sama lain. Nggak selalu harus adu jotos kan. Dan juga pakai emosi untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi gue minta untuk malam ini ya. Untuk lo, Nadif. Dan juga lo, Al. Tunjukin sikap dewasa. Kalian. Saya benar-benar minta maaf atas perbuatan anak saya, Bu Melda. Tapi, saya benar-benar tidak bisa memaksakan. Kalau sudah berurusan dengan perasaan. Saya tidak mau tau caranya, Pak Roy. Saya mau Pak Roy suruh anak Pak Roy. Untuk suka kembali dengan anak saya, Arin. Apa Pak Roy lupa? Semua yang Pak Roy dapat ini. Semua dari suami saya. Apa Pak Roy mau? Semua yang suami saya berikan, saya ambil lagi. Saya tahu, Bu. Apa yang sudah Bu Melda dan Bapak lakukan untuk kehidupan saya. Berarti? Kamu tahu kan? Kamu harus melakukan apa? Yang aku takutkan akhirnya terjadi. Keluarga Arin pasti akan menggunakan cara ini untuk memaksa aku deketin Lifky dan Arin. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.